Hai pada kesempatan kali ini saya dari tim elektron mau menerimukan sebuah permasalahan yang ada pada kartu miver nah disini ada beberapa sampel kartu miver yang yang disini untuk read only disini untuk didaftarkan eh disini untuk di clone nah disini saya punya versi yang ini sudah produksi yang cukup lama ini produksi yang agak baru cuman ada beberapa masalah yang berbeda nah disini ada beberapa kartu WBCNB atau kalau di toko elektron biasa untuk clone nah disini permasalahannya kalau kita coba read dari kartu mf1 ke WBCNB harusnya normal-normal aja cuman ada beberapa kendala kata pembeli kartunya setelah di write jadi ada tulisan enkripsi contohnya seperti ini saya coba write eh read dulu kartu yang ini nah disini sudah berhasil saya read coba kita write nah harusnya sebentar ini karena lama jadinya yang agak aneh nah disini berhasil ya kita coba rate nah kita lihat disini ada tulisan card encrypted padahal harusnya tidak ada harusnya versi yang ini sama sama aja dengan versi sebelumnya disini kita lihat kita coba rate yang kartu kedua disini kita read lagi kesini nah harusnya sebentar seperti ini kalau kita read pun juga tidak ada enkripsi tuh tidak ada enkripsi harusnya ya nah di beberapa kasus juga bisa kartu yang kita read ke WBCNB ini ini jadi rusak gara-gara kartu seperti tadi ini jadi pada ini satu produksi tapi bisa berbeda ini yang satu ini ketapa entah kalau di copy jadi terencrypsi nah sedangkan yang disini itu juga sama tidak ada enkripsi tidak ada enkripsinya nah saya pernah read kartu ini ke ini dan hasilnya sama aja dirusak kartunya tuh jadi tidak bisa dibaca jadi dua kartu ini rusak gara-gara kartu ini jadi kami tidak menjamin berhasil 100% untuk alat ataupun kartu yang dibeli karena bisa masing-masing dari pabriknya bisa beda-beda dan kartu alat ini juga kalau kalian sudah read dengan alat ini kalian nggak bisa read lagi dengan alat ini tapi yang saya coba kalau kalian sudah read dengan alat ini masih bisa dengan alat yang ini nah di produksi yang sebelumnya kartu yang ini tidak bisa terbaca oleh alat ini disini saya tulis readnya susah saya coba read ini ya tuh failure semua kalau yang baru ini bisa besar ya terbaca sama yang ini juga bisa produksi yang lama agak berbeda sama yang baru jadi jadi inilah yang menyebabkan kadang berhasil kadang gagal ya makanya kalau kalian mau beli alatnya kalian tulis saja di kolom komentar kolom pembelian tolong di tes right jadi supaya kami bisa tes dan kalian berhasil agar kalian tidak gagal saat kalian coba read oke permasalahannya mungkin kalau kalian nggak mau tadi ada tulisan read disini kita coba read kita coba read kesini ya agak lama nah disini sudah berhasil kita write coba kita baca nah terencrypt solusinya kalian coba input manual aja seperti ini angkanya anggap saja saya input manual ya 123456744 nah disini kita coba klik lagi input baru tiket tekan write kalau kita write kita read nah jadi tidak ada tulisan enkript lagi oke karena kan kalau enkript berarti kalian harus copy data yang ada di dalam kartu tapi kalau kartu aslinya saja tidak ada enkript ya nggak usah di copy seperti itu pakai input manual aja juga bisa yang penting UID nya sama oke terima kasih jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar oke ya